Seperti keluarga, idola K-pop ini juga terus menerus membela satu sama lain Dan bahkan ada saat-saat dimana mereka saling membela dari para haters Dan inilah 5 momen tersebut yang dilansir K-pop Times dari Koreaboo G-Dragon Big Bang bersekolah di sekolah swasta sepanjang hidupnya Dia masuk sekolah menengah Pengalaman pertama G-Dragon di sekolah umum tidaklah bagus karena dia dibully di hari pertamanya Selama kelas, banyak orang memperhatikan G-Dragon karena dia seorang selebriti Setelah kelas berakhir, beberapa pengganggu mendatangi G-Dragon dan mulai mengganggunya Sementara G-Dragon melakukan yang terbaik untuk mengabaikan mereka Ini hanya membuat para pengganggu marah Untungnya, G-Dragon bersekolah di sekolah yang sama dengan Taehyung Saat Taehyung melihat G-Dragon dibully, Taehyung langsung membela G-Dragon dan mendorongnya jauh Pada Golden Disk Award ke-33, Lisa Blackpink menerima banyak komentar kasar dari netizen yang berniat jahat Sebagian besar komentar menarjetkan latar belakang Lisa yang berasal dari Thailand Dan beberapa bahkan mengatakan bahwa Lisa hanya terlihat menarik karena riasan Korea Banyak orang yang datang membela Lisa, termasuk Jenny Tak lama setelah Golden Disk Award ke-33, Blackpink menggelar konser di kampung halaman Lisa di Bangkok, Thailand Di depan semua penggemar, Jenny memberitahu mereka bahwa mereka harus bangga pada Lisa dan para anggota akan menjaganya Banyak yang percaya bahwa komentar Jenny mengacu pada komentar negatif yang diterima Lisa di penghargaan Golden Disk Award ke-33 Lisa benar-benar kuat dan positif, kami akan menjaganya dengan baik, ungkap Jenny Montbill Mamamo baru-baru ini berbagi cerita tentang pertemuannya dengan pengganggu sekolah menengahnya Ketika Montbill masih di sekolah menengah dan mencoba menjadi penyanyi, dia terintimidasi karenanya Ketika saya ditahun ketika sekolah menengah saya, saya mengikuti audisi karena saya ingin menjadi seorang penyanyi Tapi saya diintimidasi karena itu, ungkap Montbill Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa para pengganggu ini dulunya adalah teman Montbill Ini sangat sulit, kami dulu dekat tapi mereka mulai memaki saya, ungkap Montbill Maju cepat beberapa tahun dan Montbill secara tak terduga bertemu dengan salah satu pengganggu sekolah menengahnya saat dia bersama-sama anggota Mamamo Para anggota tahu tentang pengganggu, jadi mereka memutuskan untuk melototinya Kami bertemu dengan salah satu pengganggu saat saya sedang bekerja, dia pura-pura tidak mengenalku, dia menjalani kehidupan yang sulit Dan rekan anggota saya tahu ceritanya, jadi mereka semua melototinya, saya merasa seperti saya bisa bergantung pada mereka Saya berpikir, ini adalah teman-teman saya, sesungguhnya, ungkap Montbill Pada tahun 2018, Anne Fix menerima reaksi balik setelah beberapa penggemar mulai berspekulasi bahwa Anne akan mengadakan fun meeting solo di Jepang pada hari ulang tahunnya Yang ia lakukan setiap tahun Haters meninggalkan komentar seperti, jika Anda mencintai semua penggemar Anda, maka adakan besta ulang tahun dengan semua penggemar Anda Hongbin yang masih menjadi anggota FIX saat itu mengirimkan tweet yang diakini banyak orang sebagai dia membela Anne dari haters ini Jangan jadikan seseorang target kebencian, sudahkah Anda mempertimbangkan apa artinya bagi orang lain ketika Anda menghunus pedang? Ungkap Hongbin Suga dan RM BTS aktif sebagai rapper undergast sebelum mereka debut di BTS Suga dan RM akhirnya memutuskan untuk menjadi idola K-pop dan rapper B-Free bukanlah penggemar Selama hari-hari awal BTS, B-Free mengkritik RM dan Suga atas keputusan mereka menjadi idola Kalian, Suga dan RM bisa saja mengambil jalan untuk menjadi rapper, tapi Anda tidak bisa mengalahkan godaan itu Apakah musik BTS hip-hop? Apakah memakai riasan di atas panggung seperti gadis hip-hop? Ungkap B-Free ARMY sangat kesal setelah B-Free membuat komentar ini karena mereka menganggapnya sebagai dia yang tidak menghormati idola BTS juga merasa bahwa komentarnya agak berlebihan, jadi raplan RM, Suga dan J-Hope memutuskan untuk merilis lagu disc yang menarjetkan B-Free dan mereka tidak menahan diri Sementara B-Free akhirnya meminta maaf kepada BTS dan ARMY, itu bertahun-tahun setelah dia membuat komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.